Oke teman-teman, selasa depan, kelas batch 16 sudah kita mulai. Jadi untuk Anda yang mau tanya dulu, mau kepo dulu, mau mengerti dulu apa aja isinya, bisa cat admin kami ya, ke 0877-3136-6364. Ya teman-teman, silakan cat, jangan ragu-ragu. Saya akan membahas ya, ini sebenarnya krusial, krusial. Antara kita bicara supply, demand, support, dan resistance, market struktur. Supply, demand, support, dan resistance, dan market struktur. Oke teman-teman, saya mau tanya, jawab aja dalam hati, karena saya nggak akan denger jawaban Anda. Mana yang harus Anda ketahui dulu? Mana yang harus Anda ketahui dulu? Supply demand-nya kah, support, resistance-nya kah, atau market strukturnya kah? Ya teman-teman. Kalau Anda masih menjawab supply, demand, dulu yang awal, berarti mungkin konsep berpikir Anda belum clear. Jika Anda berbicara tentang supply, demand, dulu, mungkin konsep berpikirnya belum clear. Tapi saat Anda sudah berbicara, yang saya lihat support, resistance dulu Pak, baru market struktur. Setelah itu supply and demand, itu baru benar teman-teman. Jadi urutannya saya bikin seperti ini. Yang pertama Anda lihat support, resistance-nya, kedua dari support, resistance akan terlihat market struktur. Baru yang ketiga Anda bicara di mana supply and demand. Oke teman-teman, untuk Anda-Anda yang masih belajar, saya minta tolong ini dipahami dulu. Support, resistance, saat Anda tandai akan menimbulkan sebuah market struktur. Support, resistance, saat Anda tandai akan menimbulkan market struktur. Setelah tahu market strukturnya, Anda akan baca supply and demand-nya. Jadi jangan, oke saya tulis di sini ya teman-teman, jangan baca supply atau demand sebelum melihat struktur. Clear ya teman-teman, jangan baca supply dan demand sebelum melihat struktur. Jadi struktur itu king, raja ya. Meskipun kadang-kadang struktur pun bisa dimanipulasi oleh big player. Itu nanti kita bahas di video berikutnya. Ya teman-teman. Tapi yang utama adalah strukturnya dahulu. Oke. Karena begini teman-teman, pola pikirnya harus dirubah ya. S atau R memperlihatkan struktur. Dan struktur memperlihatkan trend. Setelah trend jelas, baru tentukan di mana entry. Baru tentukan di mana entry. Jika uptrend, ya pasti Anda akan buy at demand. Jika trend-nya down, pasti Anda akan sell at supply. Biar tidak salah kaprah ya teman-teman ya. Support resistant maka struktur di mana supply demand. Itu urutannya. Jangan baca supply demand sebelum melihat struktur. SNR memperlihatkan struktur. Dan struktur memperlihatkan sebuah trend. Setelah trend itu jelas, baru tentukan di mana entry. Entrynya di supply atau demand. Oke. Ya teman-teman. Nah. Kita contohkan di sini. Ini ada Euro-Japanisien. Daily. Saya akan potong dari sini. Ya teman-teman. Anda bisa lihat. Nah. Saat saya tentukan di mana ini resistant. Ini support. Ya. Di sebelah kiri ada support lagi. Di sini ada resistant yang di-break. Ya resistant yang di-break. Berarti kalau boleh saya bilang ini adalah high, ini adalah higher high. Ya teman-teman. Ini high, ini higher high. Clear ya. Berarti keadaan market sedang dalam keadaan uptrend. Ya. High, higher high. Resistance, resistant. Ini adalah high. High, high siapa dia? High. Ini low. Di sini muncul higher high. Ini teman-teman. Ya. High, low, higher high. Resistance tandai, support tandai, resistance tandai lagi. Kelihatan uptrend. Ya. Market strukturnya kelihatan high, low, higher high. Baru di mana supply demand? Demandnya di mana? Demandnya, demandnya, demandnya. Demandnya di sini. Ya. Demandnya di sini. Kalau Anda lihat sebesar ini pun oke. Tapi yang lebih jelas adalah demandnya di sini. Ya teman-teman. Berarti kita tunggu. Kita tunggu. Tunggu untuk apa? Tunggu untuk pullback. Kita tunggu price pullback kemana ke sini. Ya. Jadi di sini kita boleh tuliskan bahwa di sini apakah ini calon higher low. Oke. Kita cek. Replay ya. Oke. Press mendekat ke demon ya teman-teman. Dan press naik ke atas. Masuk lagi. Nah, saat sudah kedua kali seperti ini. Sebaiknya jangan entry lagi. Sekali saja cukup. Sekali saja di sini cukup. Ya teman-teman. Sekali di sini saja cukup. Nah. Sekarang kita punya case yang berbeda ini sudah di respon di sini ya. Calon higher low. Tetapi Anda akan melihat juga, akan melihat juga, waktu high low, higher high, ini di sini. Ini juga higher low teman-teman. Ya. Ini sama tinggi. Jadi saya tulis mungkin ini equal. Nah. Tetapi waktu turun ke sini, ya, turun ke sini, dia jadi calon higher low dari trend ini. Ya, dari trend ini. Patah-patah ini ya teman-teman. Dari trend patah-patah ini. Tapi saat kita mulai dari higher low ini ke sini, ini adalah lower low. Ini adalah lower low. Terhadap sini. Terhadap ini. Nah. Kan begini berarti ya. Suara biru. Nah. Berarti saat Anda high, low, higher high, Anda boleh buy di demon. Ya. Tetapi saat Anda lihat higher low, ini high, equal high, lower low. Setelah ada lower low. Ini saya close dulu. Oke teman-teman. Setelah ada lower low. Saya potong lagi ya teman-teman. Nah. Setelah ada lower low muncul terhadap higher low ini. Kita sudah bersiap untuk cari supply and demon-nya. Supply and demon-nya di mana? Di sini. Supply. Hijau lah. Ya teman-teman. Oke. Kita sudah siap cari supply-nya. Begitu ada lower low. Berarti dari case yang trend biru ini adalah higher low. Ya teman-teman. High, lower low. Jangan melihat supply-nya dulu. Tapi lihat lower low-nya dulu. Ya. Lower low ini muncul terhadap higher low-nya di sebelah kirinya. Ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Lower low ini muncul terhadap higher low di sebelah kirinya. Dan after lower low muncul, barulah kita cari supply. Supply di mana? Ini area hijau. Saat area hijau kita sudah marking, silahkan. Anda mau pending order pun oke. Ya teman-teman. Targetnya mungkin masih di sini. Karena ini demon time frame besar. Ini ke sini targetnya tetap di demon ini. Area interest Anda tahu, demon ini belum hancur. Kita lihat. Masuk ke demon lagi. Dan demonnya sekarang hancur teman-teman. Nah. Sekarang dari sini Anda lihat lagi. Lower low muncul. Ya. Dia pull back ke sini. Jadi di sini jadi lower high ya. Di lower high. Oke. Dengan struktur market, higher low, high, lower low. Sudah siap kita cari sell. Lower low lagi. Ya teman-teman. Ini lower low lagi. Berarti kita sudah siap cari sell lagi. Di mana? Ini supply. Supply. Jadi calon lower high. Ya teman-teman. Jika belum ada lower low, jangan berpikiran akan sell di sini. Kita lihat ya teman-teman ya. Saat dia turun, sebelum ada lower low ini, jangan bicara sell di sini. Lower low inilah yang membuat supply ini valid. Jadi kita lihat. Nah. Price sedang sentuh area ini. Area ini ya. Sudah sentuh area ini. Apakah dia akan coba lagi ke atas? Bisa saja. Tapi yang pasti Anda harus tahu adalah sudah ada lower low. Targetnya next-nya mungkin kemana? Mungkin ke support ini low yang lama. Ini dulu. Ya teman-teman. Jadi pahami antara support, resistance, market struktur, dan supply and demand. Jangan sampai mencarinya Anda dibalik-balik. Jangan mencari supply and demand dulu. Tapi cari dulu support, resistance, market strukturnya, baru cari S&D. Seperti di gold. Ya teman-teman. Di gold H4. Ini ada high. Anda lihat ya ada high. Ini ada low. Ya. Dia naik lagi. Higher high. Replay sudah saya share. Mari saya punya level buy di sini. Ya teman-teman. Targetnya kemana? Kesini. Targetnya kesana. Nah. Kita replay dulu. Oke. Oke teman-teman. High, low, higher, high. Pastikan dulu strukturnya. Lihat support, resistance-nya, baru tergambarlah strukturnya. Dengan begini Anda tahu, uptrend. Karena ada higher, high. Baru nanti kita cari sesuatu. Di sini. Di sini, demand. Di sini, demand. Targetnya mungkin ini, supply. Kita cek. Press turun ke demand. Masuk ke supply. Ya. Nah, saat Anda lihat lagi Ini higher high di break sudah Jadi higher high Bersiaplah kita cari Apa? Demon Dimana demon yang kelihatan? Ini Nah, price belum masuk ke sana Jadi untuk pandangan H4 Ya teman-teman, pandangan H4 Saya akan melihat dari sudut pandang trend ini Trend up Apakah saya boleh entry di tabernya kecil? Lihat, boleh teman-teman Sama saja Ya Ini pandangan H4 Ini pandangan H1 Bagaimana? Ada low, lower low Nah Ini supply Apakah Anda akan sell di sini? Target di sini Bisa juga Cuman kalau saya gold ini Saya lebih suka memandang dari sudut pandang H4 Bukan berarti ini salah, tidak Tapi saya lebih suka memandang dari sudut pandang H4 Karena akan berbeda lagi jika Anda melihat lower low-nya bukan yang itu Anda lihat lower low Low, lower low Nah Nah, yang mana ini? Ya Supply-nya dimana? Supply-nya dari sini Jadi sekali lagi bukan supply and demand dulu Tapi support resistance dulu, tandai Baru struktur Anda lihat Dan dimana mau entry Ini supply and demand itu tadi Oke Semoga bermanfaat Dan God bless Sukses selalu Buat Anda Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax